1, 2, 3 Dua pekan setelah demonstrasi damai yang berakhir ricuh, Masa kembali menggelar aksi di Jakarta Sabtu 19 November 2016. Alih-alih menuntut ditangkapnya Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK atas tuduhan penistaan agama Islam, Masa yang menurut penyelenggara jumlahnya sekitar 30 ribu orang itu mengusung tema Bineka Tunggal Ika. Aksi yang menggelar panggung rakyat dan parade kesenian berbagai daerah di Indonesia mengajak masyarakat menghargai perbedaan dan keberagaman. Dalam parade tersebut, kebanyakan peserta mengenakan pakaian merah putih atau baju adat, peserta pawai berasal dari berbagai etnis dan agama. Pesan yang disampaikan adalah menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Masa yang melakukan aksi jalan kaki dari area patung kuda menuju Tugutani dan kembali ke patung kuda terus meneriakan pesan-pesan pentingnya menjaga keberagaman. Lebih bersatu, lebih sukses, lebih damai lah. Indonesia damai selamanya. Emang Bineka Tunggal Ika itu dasar dari negara ini. Dan beberapa belakangan ini banyak orang-orang yang menyalahkan itu gitu. Jadi pengennya semua orang menerimalah keperbedaan-perbedaan itu. Peserta aksi juga siap melawan pihak yang berusaha memecah belah kesatuan Indonesia. Mereka mengingatkan bahwa Islam menghormati kemajemukan. Perbedaan itu sunnatullah. Siapa yang mengingkari perbedaan itu, itu sudah menistakan agama tingkat tinggi. Sementara itu, kelompok yang menuntut Ahok segera ditangkap menurut rencana akan kembali menggelar aksi tanggal 2 Desember mendatang. Alasan mereka, Polri tidak menahan Ahok meski sudah ditetapkan sebagai tersengkap kasus dugaan penistaan agama.